Hai Sobat, kalian yang menggunakan kompor gas, selain mengharapkan dan mendambakan perangkat kompor gas kalian punya keamanan yang sangat tinggi, kalian juga pastinya ingin agar kompor gas kalian tidak menyusahkan kalian. Benar kan? Nah, kejadian yang paling menyusahkan pada perangkat kompor gas adalah sering terjadinya vakum. Nah, vakum adalah kondisi di mana pada saat kita mengganti tabung gas yang kosong ke tabung gas yang baru, Nah, seringkali terjadi itu kompor gasnya tidak menyala dikarenakan gasnya tidak mengalir. Nah, itulah yang namanya vakum Sobat. Dan vakum ini bukan hanya terjadi pada regulator yang lama, tapi juga bisa menimpa pada regulator yang bahkan benar-benar baru. Jadi, begitu kita beli perangkat kompor gas yang baru termasuk regulatornya kita rangkai, kemudian kita pasang ke tabung gas, Nah, itu bisa saja terjadi vakum dan kompor gas kita yang notabene baru sama sekali tidak menyala dikarenakan gasnya tidak mengalir. Nah, kali ini saya akan bahas sebuah regulator yang sudah pasti dijamin tidak akan mengesalkan karena tidak akan mengalami hal-hal yang saya sebutkan barusan. Nah, selain itu, regulator yang akan saya bahas sesaat lagi punya tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi dari regulator biasa. Nah, regulator apakah yang akan saya bahas? Simak terus. Oke Sobat, inilah dia regulator NIS atau regulator NIS dengan tipe NI-03-07S. Yuk kita lihat kemasannya. Nah, seperti inilah bentuk regulator NI-03-07S dari NIS, atau yang biasa dijuluki dengan regulator robot. Nah, regulator NI-03-07S atau yang dikenal dengan regulator robot ini adalah varian terbaru dari produk NIS. Nah, untuk produk NIS sendiri, dulu pernah saya bahas di video yang ini. Nah, jika kalian tonton video yang ini, kalian akan tahu bahwa pada saat itu saat saya menemukan regulator NIS tersebut, saya mendapatkan sebuah ekspektasi yang luar biasa. Karena regulator NIS itu punya sesuatu inovasi yang pada saat itu belum dimiliki oleh produk kompetitornya. Dan tampaknya saat ini juga produk terbaru yang dikeluarkan NIS pasti punya sesuatu yang sangat menarik. Karena saya yakin NIS merancang produk-produknya tidak dengan tanggung-tanggung. Nah, sekarang ini omar kita bahas kelebihan dan fitur apa saja yang dimiliki oleh regulator NIS yang dijuluki dengan regulator robot ini. Nah, kita mulai dari bagian yang paling bawah ini sobat ya. Nah, ini adalah varian kelanjutan dari regulator yang lama tadi ya. Nah, kalau regulator yang lama yang seperti kalian lihat sampulnya ini punya dua pengait, ini juga mengadopsi teknologi yang sama yaitu punya dua pengait. Nah, seperti hanya kalian tahu, 80% pasar regulator di Indonesia itu dipenuhi oleh regulator-regulator yang hanya punya satu pengait. Nah, jika mempunyai satu pengait, itu biasanya cengkraman regulator terhadap tabung gas hanya 45%. Artinya, besar kemungkinan regulator mengalami miring pada saat kita pasang ke tabung gas. Nah, namun dengan menggunakan pengait yang jumlahnya dua buah, ini bisa dipastikan kekuatan cengkramannya itu jauh lebih kuat, bahkan di atas 80% dan dijamin tidak akan miring. Nah, regulator yang terpasang tidak miring, ini akan meminimalisir kemungkinan terjadinya kebocoran gas sobat. Oke, nah fitur berikutnya yang cukup menarik adalah sesuatu yang ada di bagian dalam. Nah, di dalamnya ini terdapat sebuah karet sil khusus. Jadi, kalau di regulator-regulator lain, karet tadi yang ada di dalam ini merupakan peralatan atau komponen tambahan. Untuk di regulator ini, karet tersebut itu merupakan bawaan dan memang sudah ada. Nah, apa sih fungsi dari karet sil khusus yang ada di bagian dalam? Nah, fungsi karet sil khusus yang ada di bagian dalam ini menyempurnakan apabila tabung gasnya di bagian permukaan valve-nya ini mengalami kerusakan mungkin terbentur sehingga tidak lagi mulus rata. Nah, karet sil ini akan menyempurnakan bentuknya dan membuat walaupun permukaan dari valve ini tergores, tetap tidak akan bocor gasnya sobat ya. Oke? Oh ya, khusus untuk regulator NI 0307S ini, apabila karet tabung gasnya sudah tidak ada atau mungkin sudah rusak, maka regulator ini masih bisa difungsikan hanya dengan menggunakan karet sil yang ada di dalamnya sobat. Dan dijamin tidak akan mengalami kebocoran. Oke, untuk melihat lebih pasti dan membuktikan, yuk mari kita coba ya. Sekarang saya akan lepaskan karet bawaan yang ada di dalam tabung gas. Oke, seperti ini sudah saya lepas. Sekarang kita akan pasangkan regulator robot ini ke tabung gas hanya dengan bermodalkan karet sil bawaan yang ada di dalam. Oke, jadi kalau kalian mau dengar apakah benar tidak ada suaranya, ini bisa kalian cek sendiri ya. Micnya saya dekatkan langsung. Jadi memang tidak ada terdengar suara kebocoran gas. Sementara karet sil bawaan tabung gas ini sudah saya lepas sobat ya. Nah, lalu bagaimana dengan kekuatannya? Ya, silakan kalian perhatikan ini saya angkat langsung tabung gasnya. Hanya bermodalkan regulator sobat ya. Tanpa ada kemiringan, tanpa ada kebocoran. Oke. Oke, kita telah membahas dua fitur yang ada di bagian bawah. Sekarang kita beranjak ke bagian atas. Oke, nah pasti kalian akan bertanya apa sih fungsinya yang ini. Tapi tidak akan langsung saya bahas. Saya lompat ke meterannya ini. Karena ini meterannya juga kalau kalian perhatikan tentunya berbeda dengan meteran-meteran yang ada terdapat pada regulator lain. Nah, regulator NIS robot ini meterannya didesain dengan lebih besar sehingga lebih mudah dibaca ya. Nah, sebagai perbandingan di sini juga ada contoh meteran merek lain ya. Nah, kalau kalian lihat sendiri jauh berbeda besarnya ya. Dengan meteran yang lebih besar tentu kita bisa memantau isi dari tabung gas cukup melihatnya dari jarak yang cukup jauh. Nah, sekarang kita akan bahas benda yang dari tadi kalian perhatikan benda ini. Nah, benda ini adalah tombol atau knop release gas. Nah, seperti namanya fungsinya adalah merilis atau melepas aliran gas. Nah, biar tidak bingung dan lebih mengerti apa fungsi tombol release gas ini. Kita akan langsung perhatikan sobat ya. Nah, tapi sebelumnya saya akan pasang dulu regulator dan perangkat kompor gas lainnya. Oke, nah sekarang kalau kalian lihat ya perangkat yang saya pasang ini. Nah, di sini kalian akan perhatikan bahwa jarum manometer ini sama sekali belum bergerak dan masih menyentuh angka 0. Nah, kalau kita nyalakan kompornya tentu saja kompornya tidak menyala. Nah, kondisi seperti inilah yang disebut dengan kondisi vakum di mana sebenarnya bukan rusak hanya saja vakum ini menyebabkan gas tidak mengalir dari regulator menuju selang dan menuju ke kompor gas. Oke, nah tapi kejadian tersebut yang terjadi pada regulator biasa ini tidak akan terjadi pada regulator miss yang dijuluki dengan regulator robot ini. Kenapa? Nah, karena ada fungsi tombol release gas. Nah, jadi kalau kita nyalakan seperti ini belum menyala dikarenakan gasnya tidak mengalir. Nah, fungsi tombol inilah yang mengantisipasi itu semua. Nah, jadi cukup dengan menekan tombolnya maka gotri akan kembali berfungsi dan kembali gasnya akan mengalir. Sekarang, yuk kita lihat apa yang terjadi. Kalian juga perhatikan jarum manometernya. Saya tekan seperti ini tombol release gasnya. Nah, perhatikan ya. Jarum manometer langsung bergerak dan artinya gas sekarang sudah mulai mengalir dari regulator menuju selang menuju ke kompor gas. Sekarang, kalau saya putar seperti ini, ini akan kedengaran bahwa gasnya sudah mengalir. Oke, sekarang akan kita coba nyalakan kompornya benar tidak? Nah, seperti kalian lihat kompornya langsung bisa menyala sobat ya. Oke, nah ini adalah fungsi keren dari tombol release gas yaitu meminimalisir terjadinya vakum di perangkat kompor gas. Nah, lalu apakah hanya sebatas itu fungsi dari tombol release gas? Jawabannya tentu tidak sobat ya. Karena ada satu fungsinya lagi yaitu memberikan proteksi tambahan atau perlindungan tambahan. Nah, sekarang kembali silahkan kalian perhatikan. Ini kompor saya nyalakan seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat kondisi di mana selang ya umpamanya terlepas, tergigit tikus, atau terpotong pisau. Nah, silahkan kalian perhatikan apa yang terjadi pada regulatornya. Jadi, saya anggap saja ini kejadian yang saya sebutkan tadi. Sekarang saya akan lepas selang gasnya. Nah, silahkan perhatikan ya sobat. Nah, seperti kalian lihat. Nah, seperti kalian lihat kompor gasnya mati dan jarum manometernya ini kembali ke angka 0. Yang artinya aliran gas langsung terhenti seketika. Nah, ini adalah proteksi tambahan seperti yang saya sebutkan tadi ya. Nah, proteksi tersebut itu masih berkelanjutan di mana apabila kalian menggunakan regulator yang tanpa tombol rilis gas, maka walaupun kondisinya seperti ini, ya ada gotrinya, tapi pada saat kita tutup bagian permukanya dan kita lepas, itu masih bisa mengeluarkan gas. Oke? Nah, tapi dengan regulator yang ada tombol rilis, walaupun kalian tutup seperti ini dan kalian lepas, ini gas tidak akan pernah mengalir lagi sebelum kalian tekan tombol rilis gasnya sobat ya. Oke? Nah, sekarang saya akan jawab pertanyaan yang pasti kalian punya di pikiran kalian. Yang pertama, pasti kalian akan tanya belinya di mana dan harganya berapa. Oke, regulator NIS 0307S atau regulator robot ini, ini saya dapatkan dari Tokopedia sobat ya. Nah, kalau kalian mau tahu nama tokunya, nama tokunya ini dia. Nama tokunya adalah Iki Iku. Dan harga regulator NIS robot ini adalah 300an ribu rupiah. Om, lumayan mahal harganya ya. Ya, ada rupa, ada harga sobat ya. Dengan harga 300an ribu, kalian mendapatkan beberapa fitur tambahan dan beberapa peningkatan keselamatan. Jadi, harga segitu masih terkategori wajar ya. Dengan keselamatan dan beberapa fitur yang akan kalian terima jika menggunakan regulator NIS robot ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Om, ada diskon atau promo hususnya nggak? Jawabannya tentu ada sobat ya. Nah, mulai saat ini 27 Juni sampai 27 Juli, toko Iki Iku memberikan promo dan bonus khusus. Nah, silakan catat kode promonya di bawah ini ya. Dan kode promonya adalah Iki Iku Berkat. Nah, tapi jangan khawatir kalau misalnya kode promo ini sudah berakhir. Kalau kalian ingin mendapatkan kode promo lainnya, silakan kalian follow toko Iki Iku di aplikasi Tokopedia sobat ya. Oke? Oh ya, satu hal lagi nih. Ada bonus tambahan bagi kalian yang membeli regulator robot ini, yaitu berupa klaim kupingan seperti ini sobat. Nah, bagaimana video ini? Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua ya. Nah, bagi kalian yang ingin menyaksikan seluruh koleksi video-video saya, silakan kalian klik saja sampul-sampul video yang ada di sini, di sini, dan yang ada di sini. Nah, wajah saya yang ada di sini bisa kalian sentuh bagi kalian yang belum subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.